Kalau terlambat saja Suharto ambil tindakan 1 Oktober, kita sudah dikuasai seluruh Indonesia. Panas katakan, Harto, sekarang saya perintahkan kamu, lakukan pembersihan dan operasi pengamanan. Bung Karno, penggali Pancasila. Suharto, penyelamat Pancasila. Ngeri. Lubang sekecil gini, tujuh orang dimasukkan kepala ke bawah, ditembakkan dari atas. Itulah kajiannya PKI. Jangan kita maafkan orang-orang ini. Bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang dihadap. Dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Peristiwa G30 SPKI menjadi salah satu peristiwa kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa berdarah 58 tahun lalu itu akan terus diingat seluruh rakyat, terutama orang-orang yang menjadi saksi mata tragedi itu. Joseph Lasius Bapa menjadi satu-satunya saksi mata peristiwa G30 SPKI yang masih hidup sampai saat ini. Pada tahun 1965, kalah G30 SPKI meletus. Lasius Bapa merupakan pimpinan Harian Pusat Pemberitaan Apri. Lasius terlibat dan menjadi saksi mata dalam penggalian pahlawan revolusi di Lubang Buaya. Pada saat itu saya sudah tiga tahun bekerja di staf angkatan bersenjata. Waktu itu tidak ada istilah hankam ya, SAB. Di mana kepala stafnya Jenderal Nasution, Direktur saya itu Brigjian Sogandi. Nah, itu atasan saya langsung. Nah, pada waktu itu bulan Mei tahun 1965, karena PKI begitu gencar dengan Harian Rakyat dan media yang ada di bawah dia, Maka Jenderal Nasution memerintahkan kepada Direktur Penerangan Brigjian Sogandi supaya menerbitkan media. Selain berita Yuda Angkatan Darat yang sudah terbit, SAB dihankam juga panas ingin ada satu koran, yaitu Harian Angkatan Bersenjata. Jadi, berita Yuda dulu Angkatan Darat, kemudian Harian AB, saya duduk sebagai staf redaksi di sana, kemudian Pak Nas ini memang seorang strategik militer dan seorang politikus juga sebenarnya beliau itu, beliau pikir menghadapi PKI yang waktu itu selalu berlindung di balik Bung Karno, melalui hubungan mereka dengan Bung Karno, karena mereka tahu Bung Karno itu senang semuanya, revolusi-revolusi-revolusi belum selesai. Nah, itu PKI paling senang itu, istirahat itu. Maka Pak Nas perintahkan Pak Sugandi untuk menerbitkan lagi kantor berita, yang namanya Pusat Pemberitaan Angkatan Bersenjata. Pemimpinnya itu Kolonel Komar, dan saya adalah Wakil Pemimpin Pusat Pemberitaan Angkatan Bersenjata, yang adalah kantor berita, karena antara KNI dan lain-lain itu sudah dibekukan. Nah, tengah malam itu kami jam 12 tengah malam, tanggal 1 setelah jendal-jendal dibunuh itu, mendapat info bahwa pimpinan daripada antara dan lain-lain itu adalah orang-orang PKI. Bahkan dibekukan, bahkan didirikanlah PAB. Nah, saya ditugaskan sebagai Wakil Pimpinan PAB. Pada waktu saya ke Lubang Buaya itu, dalam kapasitas sebagai Pimpinan Kantor Berita Angkatan Bersenjata yang namanya PAB. Tetapi, dan anggota saya di Kantor Berita ini ada sekitar 30-an orang. di luar Harian Angkatan Bersenjata, Wartawan HB. Jauh sebelum peristiwa itu, kami sudah memantau situasi yang terjadi di Lubang Buaya itu. Bahwa di sana itu ceritanya ada gerakan masyarakat atau masa dengan tari-tarian, genjer-genjer, dan lain-lain itu. Wartawan kami, Wartawan Hankamnya itu sudah mengetahui lokasi itu. Pemusatan daripada suatu kegiatan, begitu. Jadi saya ke sana dalam kapasitas sebagai Pimpinan Kantor Berita Angkatan Bersenjata. Pada saat itu, meskipun karena ini media masa, maka kami semuanya sebenarnya sipil semua. Saya ditawarkan untuk setingkat paban jadi mayor, tapi saya harus ikut latihan di Batu Jajah, saya nggak mau. Saya lebih baik sipil saja. Kalau saya teruskan, mungkin saya pansiun dengan Biggen atau Majen barangkali. Karena Sudarmono, Murdiono itu semua itu baru pangkatnya, Letnan, Katen itu Murdiono, Sudarmono itu mayor. Sebelum G30, SPKI meletus, Belasius Bapak menuturkan bahwa sebenarnya sudah terendus upaya-upaya pergerakan PKI. Namun saat itu gerak-gerik PKI yang sudah mulai terlihat tak begitu dianggap serius oleh para Dewan Jenderal. Bahkan dua minggu sebelum G30 SPKI akhirnya terjadi, Briggen Sugandi sempat menghadap ke Jenderal Ahmad Yani untuk menawarkan menambah pasukan pengamanan para Dewan Jenderal, termasuk mengerahkan panser untuk penjagaan terkait adanya isu pergerakan PKI. Namun kalau itu tawaran Briggen Sugandi ditolak oleh Jenderal Ahmad Yani. Yang merupakan salah satu dari Dewan Jenderal. Jauh sebelum itu, PKI ini dengan media masanya yang namanya harian rakyat, dengan serikat burunya dan lain-lain itu begitu gencar. Sehingga isu atasan saya Jenderal Sugandi ini, dia anggota DPR-GR. Dan karena dia orang Jawa Timur, teman-temannya yang DPR-PKI ini bilang sama Andi, ikut kita yuk. Nah, Pak Sugandi bilang ikut kamu ngapain? Udah lah. Ini yang namanya mereka sebut bahwa Republik ini sudah hamil tua. Ada istilah hamil tua. Ternyata itulah 3 tahun, 4 tahun, 3, 2, 3 tahun sebelumnya gerakan mereka dengan tema-tema yang menuduk musuh bebuyutan PK itu adalah Angkatan Darat. Itu musuhnya. Maka itu ceritanya bahwa mendahului atau didahului. Maka melalui Sama, yang kepala Biro khusus PKI, digaraplah tentara untuk menjadi komandan dalam rangka merebut kekuasaan dari Angkatan Darat. Karena mereka mendahului, didahului itu apakah isu mereka itu Angkatan Darat mau melakukan kudeka terhadap Bung Karno. Itu omong kosong. Ya, ini itu orang kepercayaan dan kesayangan Bung Karno. Kalau mereka mau kudeta sebagai orang intel, orang Angkatan Darat, masa tidur di rumahnya nyenyak, enak-enak, bukannya sembunyi di mana? Itu satu bukti. Dan dua minggu sebelumnya saya ikut di dalam mobil Bendar Sogandi menghadap Yanni di Jalan Lembang. Kebetulan rumah saya dengan Pak Yanni itu hanya 100 meter jaraknya. Saya di ujung Jalan Cik di Kiro, Jendara Yanni di Jalan Lembang. Di depan kami itu ada rel kereta api. Nah, saya hanya lebih dari 100 meter. Pak Yanni, penjagaan tidak kuat. Penjagaannya hanya satu regu barangkali. Jadi Pak Gandhi ini, karena teman-teman PKI yang di DPR-GR itu ngomongnya sudah macam-macam, bahwa ada rencana kudeta dan lain-lain, dan mungkin ada kegiatan-kegiatan mengarah kepada mereka akan mengadakan kegiatan. Pak Gandhi minta Jendara Yanni menghadap. Pak Yanni, tolong penjagaan di sini diperkuat personilnya dan misalnya menempatkan panser. Itu Pak Gandhi usul seperti itu. Jadi menambah pasukan dan ditempatkan juga kendaraan berat. Bukan tank, tetapi panser yang ada banyak itu. Ah, ya dalam bahasa Jawa, di-di-di, ngomong, mimpi sama kamu, tidak ada apa-apanya. Ini bukti bahwa masa seorang jenderal, waktu itu legend dia, pangkatnya bintang tiga, kasat. Kalau mereka mau kuat, masa mereka tidur nyenyak di rumahnya? Bukannya sembunyi tiap malam ganti-gantian untuk mengamankan diri. Ini mereka tidur nyenyak. Tidak ada pikiran apa-apa. Maka, Pak Gandhi ya kembali melaporkan kepada Pak Nas dan kepala stafnya Majen Kartakusuma. Bahwa dia sudah menghadap Pak Yanni, tetapi Pak Yanni merasa aman. Tidak ada apa. Buktinya, Esparman ada di rumahnya. Supraktu ada di rumahnya. Sutoyo ada di rumahnya. Jadi, orang-orang ini semua tidak ada kegiatan apa-apa untuk kuat terhadap Bung Karno. Mereka ini anak-anak kesayangannya. Presiden. Pak Yanni ini. Jadi, mau kuat Bung Karno itu tidak maksud di akal. Itu ciptanya PKI. Jadi, beberapa tahun sebelumnya, begitu luar biasa. ditambah lagi Bung Karno ini menggelorakan mengenai Trikora, lalu kemudian Ganyang Malaysia, lalu bakar itu kedutaan Inggris. Itu PKI ada. Nah, sebenarnya saya sebagai anak yang usia di SMA, 27 tahun waktu itu, ikut masa yang bergabung itu hanya mau nonton. Bagaimana kedutaan Inggris di tahun itu dibakar habis. Karena Ganyang Malaysia tadi. Jadi, mereka menggelorakan revolusi ini sesuai dengan apa yang ditanangkan oleh Bung Karno, Poros, Jakarta, Hanoi, Beijing. Jadi, Rusia ini beri kita MiG dan senjata, tetapi Porosnya itu Bung Karno lebih cenderung kepada Ho Chi Minh dan juga Choe Lai Cies itu. Jadi, Poros, Jakarta, Beijing itu Lai Bung Karno. Maka ditawarkanlah Beijing Cung. Senjata otomatis ratusan ribu sudah di-drop untuk mempersenjatai buru dan tani yang PKI usulkan angkatan kelima. Begitu. Jadi, sebelumnya sudah ada gejala ke arah PKI. Intel sebenarnya sudah tahu. Setelah Jagra Birawa beraksi dalam G30 SPKI, tegak-tegi keberadaan para Dewan Jenderal yang diculik pun menjadi misteri. Polisi Sukitman yang ikut menjadi korban penculikan namun kemudian dibebaskan menjadi sosok yang memberi tahu di mana para Jenderal dibawa Jagra Birawa. Namun, sebelum adanya kesaksian dari Sukitman, wartawan Blasius Bapak dari Harian Pusat Pemberitaan Apri sudah menemukan lubang buaya terlebih dahulu. Anak buah Blasius melaporkan bahwa ada lokasi di lubang buaya yang gerak-geriknya janggal termasuk adanya nyanyian dan tarian genger-genger. Kesaksian Sukitman lantas memperkuat temuan bahwa lubang buaya menjadi markas PKI dan menjadi tempat Dewan Jenderal dibawa. Seperti tadi saya katakan, wartawan saya sudah mencium, memonitor bahwa di sana ada gerakan karena adanya tarian-tarian yang mirip kepada suatu kegiatan revolusi untuk ke arah. Dilaporkan, jadi yang menemukan lokasi lubang buaya itu sebenarnya RPK dengan wartawan kami. Tapi yang menemukan lubang di mana jenderal dimasukkan itu adalah RPK. Waktu itu bukan kopasi saya, RPK. Yang komandan tertingginya, Saro Edy, kolonel. Komandan lapangannya itu, C.I. Santoso yang di dalam foto ini, saya di belakangnya dia. Jadi C.I. Santoso, di bawahnya C.I. Santoso adalah Lieutenant Sintong Penjahitan. Yang sekarang ini, mungkin saya kira masih hidup juga. Tapi dia tidak ada di lubang itu. Yang ada di lubang itu saya menyaksikan jenazah yang sudah hancur itu dinaikkan dari dalam lubang itu. Jadi info mengenai adanya gerakan di lubang buaya yang termasuk wilayah Auri itu sudah dicium oleh pihak SAB bahwa di sana ada sesuatu yang tidak beres. Dan ternyata betul juga kolonel udara beberapa orang ada di dalam buku saya itu ada semua. Laporan gate koti itu. Mereka itulah sebenarnya menyiapkan markas di penas itu untuk kolonel untung dengan Suparjo dan lain-lain mengadakan rapat-rapat. Jadi yang menemukan lokasi lubang buaya itu adalah RPK. Setelah lubang buaya ditemukan, proses penumpasan PKI dan evakuasi jasad, Dewan Jenderal pun langsung dilakukan. Soeharto menjadi sosok pemegang komando yang memerintahkan penangkapan pentolan PKI dan segera mengevakuasi korban di lubang buaya untuk dimakamkan. Jadi, setelah mereka gagal menculik Jenderal Nasution lolos di situ, untung dengan Suparjo menyatakan habislah kita. Karena inilah komandan tertinggi tentaranya dia ini. Dia loncat ke sebelah kedutaan besar Irak kemudian diselamatkan oleh Ajudan di sekitar menceng sana. Malamnya baru kami kumpul di Kostrad. Di mana saya ikut bersama satu truk RPK menduduki Telkom dan RRI. Saya ada di dalam, berdiri di atas truk itu. Dengan Mayor Yusuf Sirat. Pak Gandhi dan Ibnu Subroto duduk di truk di depan. Jadi, lokasi kegiatan yang sifatnya serba revolusioner dan dengan tari-tari genjer dan lain-lain itu wartawan saya sebagai wartawan mereka sudah melaporkan. Ada yang aneh. Oleh karena itu RPK terlalu atas perintah Pak Harto jadi sorenya tanggal 1 Nasution pergi ke Kostrad. Saya ada di sana. Saya selalu ikut Pak Sugandi. Kami duduk di depan MPR sama Kolonor Julius Heluhili orang-orang ETD kami duduk. Pak Nas datang dengan tongkat karena kakinya patah. Di situ rapat para jenderal Pak Harto Pak Nas katakan Harto sekarang saya perintahkan kamu lakukan pembersihan dan operasi pengamanan ini. Dan sesuai dengan standing order angkatan darat bila mana kasat berhalangan maka Pak Kostrad lah yang harus mengambil oper. karena kita tidak ada wakasat. Waktu itu setelah Gatot, Subroto dan lain-lain tidak berhasil. Maka Harto ambil oper sesuai standing order angkatan darat. Maka waktu itulah kami duduk ke RRI Pak Harto sudah mulai mengeluarkan Brig Jan Suci TSH Sudarmono itu yang membuat draft Suharto pidato bahwa kita sudah menduduki. Tapi pagi sampai malam tanggal 1 itu pidatonya revolusi semua. Dan di Jogja mereka bunuh itu Komenan Korem Katamso dan kepala stafnya Sugiono dan lain-lain. Jadi kalau Suharto tidak cepat mengambil tindakan tanggal 1 dengan memerintahkan Panglima Siliwani Ibrahim Aji dan Panglima Jakarta Umar Widadi semua blokir itu Jakarta habislah kita. Terlepas daripada kekurangan dosanya Suharto kalau saya boleh katakan Bung Karno penggali Pancasila Suharto penyelamat Pancasila kalau dia tidak ambil memblokir itu Jakarta dan cepat bertindak Suparjo sudah bilang ini orang orang ini orang gila ini perang Suharto ini habis sudah kita maka untung disawa-sawa lari lalu ditangkap di Brebes di tengah saham untung Suparjo CS ini lalu lari dimana-mana mulai ditangkapi jadi saya ingin menegaskan bahwa terlepas daripada kekurangan Bung Karno dan Suharto tetapi kedua orang ini yang satu melahirkan Pancasila di Nd Flores Saipia Wilayah Nd Tessana Suharto terlepas daripada kejelekan dia sebagai manusia dan pemimpin dia penyelamat Pancasila sehingga tiap tanggal 1 Oktober diadakan peringatan hari kesaktian Pancasila Proses pengangkatan jenasa Dewan Jendral di Lubang Buaya berlangsung penuh kepedihan Blasius Bapak yang juga berada di Lubang Buaya menceritakan bagaimana Marinir mengangkat satu persatu jenasa Dewan Jendral dari dalam sumur Blasius menyaksikan sendiri dengan kedua matanya bagaimana kesadisan PKI kondisi jalsat para korban yang diangkat dari dalam sumur pun sangat memprihatinkan ini keluaran daripada Koti Komando Operasi Irian Barat jam 12.30 Ajudan Jendral Pier Tenda jadi dia yang pertama kemudian jam 13.40 jenasa Jendral S. Farman jam 13.50 jenasa dari Men Pangat Jendral Yanni dan Brigjen Sutoyov Lalu jam 13.50 Jendral N.T. Haryono jam 14.10 Brigjen Panjaitan itu yang terakhir jadi penjahitan ini kami berdiri di depan situ dan tidak ada masker kami hanya diberikan bekal kopi bubuk kopi dan kami dengan kaput tangan untuk bisa menutupi kondisi jenasa yang sudah hancur jadi 8 orang marinir dipimpin oleh Binanto itu Hananto atau Binanto Kapten terakhir Mayor Jendral Marinir Komandan Angkatan Laut jadi penjahitan ini setelah di harusnya kan 6 jendral dan 1 ini enggak kok harus ada baru 5 yang satu ternyata turun lagi Binanto bersama Venkando mereka dua turun ke bawah baru ternyata lubang buaya itu sumurnya di bawah itu kan airnya tingginya bisa setengah meter lebih terbawa arus ke pinggir maka diketemukan jendral penjahitan diangkat lagi ke atas jadi ini saya terangkan juga kepada Pak Luhut penjahitan dengan Pak Jokowi di depan lubang itu dan saya panggil Venkando waktu itu masih hidup dia tinggal terakhir di Banyuwangi saya bilang berikan kesaktian bagaimana itu dia ceritakan sama Pak Jokowi mengenai pengangkatan jenazah itu nah setelah di anud diletakkan di pinggir jendral Suharto masih ada seluruh jendral itu jendral-jendral Angkatan Darat ini berapa banyak ada di sekitar itu dan seterus-terus terang saja seluruhnya mereka mulai pengharto dengan delapan marinir itu yang terakhir adalah Tugimin yang di Surabaya 4 tahun lalu yang tiap tahun selalu kami bertemu termasuk Sukitman ini sudah meninggal semuanya mungkin tinggal saya sendiri ada di lubang itu tapi waktu itu Pak Sintong kan pengamanan beliau masih hidup tapi beliau saya tidak lihat ada di lubang itu maka berbicara kesaksian mengenai jenazah orang-orang yang sudah mendahului saya tidak bisa berbohong usia saya masih mudah waktu itu saya menyaksikan betapa kejinya perbuatan PKI karena itu waktu saya diwawancara oleh Karni Ilyas IRC Ilham Aidit itu ada pada waktu itu Fahmi Idris masih hidup Salim Said masih ada saya bilangnya Ilham saya tidak setuju pemerintah harus melupakan atau meminta maaf kepada mereka itu tidak ada mereka pengkhianat perusahaan bangsa ini kalau terlambat saja suhapa amat tindakan 1 Oktober kita sudah dikuasai seluruh Indonesia termasuk Jakarta jadi Ilham saya tidak setuju tapi kalau anak cucunya Aidit yang tidak berdosa silakan pemerintah memperhatikan saya omong seperti itu di depan Karni Ilyas dan semua orang-orang itu tanggal 5 Oktober 1965 yang sebenarnya menjadi peringatan hari ulang tahun Apri berubah menjadi hari pilu yakni pemagaman pahlawan revolusi korban G30 SPKI sedianya tanggal 5 Oktober Apri akan melakukan arak-arakan pasukan dan alat tempur panser Sarasen yang baru dibeli Ahmad Yanni dari London untuk dipamerkan namun malang arak-arakan 5 Oktober tetap digelar namun berubah menjadi arak-arakan jenazah para jenderal yang diangkut menggunakan panser Sarasen setiap jenderal mengawal satu panser dan jenazah ditaruh di atas ada yang dibawah saya tahu Jatiku Sumo dan lain-lain semua ini mengawal satu-satu jadi semua mereka dikawal dari jadi setelah diangkat dari lubang buah dibawah ke apa namanya markas besar angkatan darat dimandikan dibersihkan dimasukkan di peti besoknya dimakamkan 5 Oktober sebenarnya PKI merencanakan bukan lubang buah yang terjadi tapi perada 5 Oktober itu yang mereka mau habiskan orang-orang ini tapi kelewatan jadi itu show of force yang kebetulan para mahasiswa ada di belakang dan Bung Karno dan Suharto pertama itu takapi sebuah menteri-menteri yang ada indikasi itu dan itulah keberanian Suharto pada waktu itu setelah G30 SPKI Suharto yang memegang tongkat komando mendapat dukungan dari seluruh penjuru negeri untuk menumpas PKI secara tuntas langkah Suharto dinilai Blasius Bapak sangat penting pasalnya kalau itu Presiden Soekarno tak mau membuarkan BKI yang dinilainya merupakan bagian dari revolusi bangsa Indonesia setelah dia oleh Nasution sebagai meskipun Pak Nasution itu bukan Panglima tetapi Kepala Staff tapi karena dia senior maka dia memerintahkan Suharto untuk melakukan penertiban keamanan dan ketertiban dan kemudian di Senayan dan itulah dirumuskan bagaimana panggilan Pak Harto utusan dua jenderal yaitu M. Yusuf dan Bas Kukirahmat atau Amir Mahabud bukan Amir Mahabud M. Yusuf dan menghadap Pak Harto eh Bung Karno supaya satu bekukan PKI Bung Karno tolak dia bilang semua ini punya saham dalam revolusi padahal kita dikhianat oleh PKI itu sejak tahun 1948 yaitu pemberontakan Madiun jadi 1948 dalam tempo ya berapa ya 10 15-20 ya Pak itu dia berontak lagi dan tindakan dilakukan oleh Suharto dengan adanya perintah Nasution jadi 1948 jadi 17 tahun dia berontak di PKI dia bunuh itu pejabat-pejabat pemerintah itu PKI 17 tahun kemudian dia kehianati lagi nah Suharto melakukan tindakan selain blokir wilayah ini lalu dikirimlah utusan yang menghadap Bung Karno Bung Karno menunjuk pernoto berikian pernoto itu jadi kasat Suharto tidak setuju karena itu di mata Suharto kan Soekarno kan Suharto itu dibilang kopek dalam bahasa belanatnya komentannya kepala batu dan memang dia tidak tidak akui itu pernoto jadi dipanggil menghadap pernoto ini dipanggil ke Bung Karno menghadap dihalim dilarang oleh Suharto dan kemudian kolonel latif yang di dalam pengadilan itu banyak membantah seolah-olah dia sudah lapor ke Suharto ya saya tidak ingin membela Suharto tapi olah-olah dalam keadaan terjepit bisa saja ngomong mereka berdua lalu Suharto dengar tidak berbuat apa-apa ceritanya menurut kolonel latif yang kemudian hukuman mahat tapi kemudian dikurangi lagi lalu termasuk sama seperti apa namanya Pak Mimah Auri Omar Dhani semuanya dikurang-kurangi semua jadi tindakan yang dilakukan oleh Suharto itu adalah dengan surat perintah itu kemudian dengan Maret SP 11 Maret itulah Suharto menertibkan membubarkan PKI yang kemudian terjadi penaksiran macam-macam pengamanan terhadap keluarga Presiden dan sebagainya jadi Suharto pertama adalah karena minta jendela-jendela yang pergi Mahadab minta supaya PKI dibekukan seandainya Bung Karo bekukan PKI waktu itu saya kira situasinya akan agak-agak lain jadi beliau tidak mau beliau menolak Bung Karo karena dia menganggap semua ini komponen revolusi yang punya saham terhadap negara ini sehingga tidak bisa beliau menyatakan seperti itu itulah jadi Suharto lalu mulai mengadakan tindakan ke daerah-daerah dimana yang membunuhin orang-orang PKI bukan tentara masyarakat yang dulu dijolimi oleh PKI itu yang membunuh orang-orang yang dibuang di kali berantas dan lain-lain bukan tentara semata-mata I did memang ya saya adik-brotok tangkap di Solo dibawa tapi saya dengar di tengah jalan dihabisin sama seperti Osama bin Laden setelah ditembak mati jenazahnya nggak pernah ditembak ke Washington nggak di tengah laut dibuang tak ada dimana supaya tidak ada orang nyembah dia I didit ini juga begitu tidak dibawa itu diadili kan masih berbahaya kalau dia ini omong aksi balas dendam rakyat kepada PKI di berbagai daerah pasca G30S PKI pun tak bisa dihindarkan Plasius menilai pembunuhan ribuan simpatisan PKI di daerah-daerah tak semata dilakukan oleh tentara melainkan kebanyakan merupakan inisiatif rakyat motif utama sebenarnya bukan hanya G30S PKI tahun 1965 melainkan aksi-aksi PKI sebelumnya termasuk kasus pembantaian dari PKI yang dipimpin musuh di Madiun pada tahun 1948 setelah untung Supar Jose S ini tahu Nafrutian lolos mereka bilang kita habis sudah mereka kumpul di Penas lalu diperintahkan kalian atur diri sendiri untung menyelamatkan di salah-salah ditangkap di Brabos itu jadi kondisi waktu itu saya hidup di sini dengan anak saya Melky ini kan baru berusia 3 tahun saya di konsinyir di hankam bisa 2 minggu nggak pulang-pulang di Cik di Tiro itu kondisi sudah mulai bagus waktu itu sudah kondisi seluruh daerah sudah dikendalikan Nasution sudah bergabung lagi dengan Soeharto meskipun dia tidak pegang komando tetapi Soeharto melalui Kopassus mengadakan pembersihan-pembersihan yaitu di Jawa Tengah ditangkapi dan sebagainya tapi bahwa ia mati dan bergelimpangan di Kalibrantan dan lain-lain itu tidak semata-mata tentara yang tembak buang sembarang tidak saya tidak bela 100% tentu ada juga yang ditembaki karena mereka punya data intel bayangin ada Kiai Habib ratusan orang dibakar hidup-hidup di Jawa Tengah ada bukunya itu ada tulisannya jadi Soeharto mulai melakukan penertiban dengan adanya Super Samar Nasution menjadi anggota Ketua MPR ya mungkin otak politik yang mulai berjalan waktu itu karena Soeharto ini jadi besar dikelilingi oleh jenderal-jenderal yang luar biasa Ali Murtopo Beni Murdani kemudian banyak-berapa banyak jenderal Susilo Sudarman kemudian Pak Sparja Rustam dan lain-lain jadi inilah para jenderal yang mengelilingi Soeharto sehingga Soeharto yang tadinya mungkin pendidikannya akhirnya bisa mengendalikan negara ini sekian lama dan justru Pak Ali Murtopo yang minta Soeharto masukkan lagi orang-orang yang dibuang itu para teknokrati maka Sumitro ayahnya Prabowo itu dikembalikan ke Jakarta dan semua mafia Berkeley itu dijadikan tim ahli ekonominya Soeharto termasuk kami punya orang yang namanya Franseda dijadikan Menteri Keuangan pertama yang sekarang kami sedang perjuangkan untuk dijadikan pahlawan nasional karena dia dari apa namanya inflasi 650% dan tempoh dua bulan turun menjadi hanya 60-70% maka dia diangkat jadi Menteri dibalik di balik peran Soeharto menumpas PKI terdapat tanda tanya besar mengapa Soeharto lolos dari target penculikan dalam G30S PKI kalau itu padahal Soeharto juga berpangkat jenderal namun namanya sama sekali tak ada dalam daftar target penculikan PKI tetangganya Pak Harto ini yang bekas Menteri P dan K itu tetangganya yang memberitahu dia bahwa ada terjadi penculikan itu lalu beliau bergerak ke Kostrat memonitor situasi itu dan kalau dia tidak ikut diculik banyak penafsiran seolah-olah karena untung ini bekas anak buahnya di Diponegoro dulu dia juga mungkin pernah dibina oleh 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 pihak Samkam Merusaman tetapi itu hanya penafsiran penafsiran saya tidak bisa berikan komentar mengenai apa yang terjadi tetapi Soeharto mau kalau hanya info bahwa akan terjadi ini lalu dia sebagai pangkoster apa yang dia harus lakukan apakah nangkapi dia punya kepala staf angkatan dalam Yanni saya kira kalau sampai seperti itu dia akan berpikir 10 kali karena jadi karena dia dianggap bukan jenderal jenderal elit pendidikan di Amerika dia tidak jenderal yang dibunuh ini pada umumnya semuanya kekertamatan SSKD di Amerika mereka ini dan orang-orang kepercayaan Bung Karno kesayangan Bung Karno Yanni misalnya S. Parman yang intelijen dan lain sebagainya M.T. Aryono yang menjadi pemimpin Pertamina yang Pertamina namanya pertama ini orang-orang kesayangan karena Soeharto ini panglima pasukan dan dialah yang diangkat oleh Bung Karno untuk menjadi komandan mendala itu membebaskan irian jalan jadi dia ini orang lapangan mungkin untung berpikir bagaimanapun ini bekas atasan saya secara manusia biasa bisa saja sehingga dia tidak diculik atau mereka pikir ini bukan gampang manusia ini manusia ini manusia perang manusia tempur ini memang tidak begitu cocok dengan Nasution karena dia diberhentikan dari Pangdam di Pondogoro karena dia main mata dengan Lim Shui Leong dan selain-lain itu untuk seluruh macam-macam membackup Lim ini jadi kaya raya tapi semuanya untuk kepentingan menghidupi tentara karena zaman itu tidak ada anggaran belanja sehingga pertemanan dia dengan Lim Shui Leong ini mulai di Pondogoro maka Nasution berhentikan dia sehingga menurut cerita hubungan dia dengan Nasution kurang begitu klaw jadi mengapa dilapor oleh Kolonel Selati dan bawaan terjadi itu dia tidak berbuat apa-apa kok dia diam aja bagaimanapun dia akan berpikir 10 kali untuk melawan dia punya tangkapi jenderalnya tanpa izin dari Bung Karno misteri keberadaan Soeharto pun juga menjadi sorotan dalam peristiwa G30 SPKI lolosnya Soeharto dari penculikan PKI serta kesaksian Kolonel Abdul Latif dalam persidangan pun masih menjadi teka-teki hingga sekarang di persidangan Latif bersaksi bahwa ia memberitahu Soeharto soal rencana penculikan sejumlah jenderal oleh PKI Latif mengatakan bahwa ia menghadap Soeharto yang kala itu berada di rumah sakit menunggu Tommy tak hanya sekali Latif bahkan sebelumnya pernah membahas soal isu Dewan Jenderal di rumah Soeharto Tommy itu tersiram air panas jadi itu alasan pertama dan memang dia ada di rumah sakit tapi alasan menurut saya yang masuk akal adalah dia ini komandan tempur dia tidak punya pendidikan tinggi Pak Harto itu pendidikannya mungkin hanya dia kenil dulu dia di jaman kenil dulu tentara Belanda pangkatnya tidak tahu apa kopral barangkali jadi PKI elit-elit angkatan darat yang menjadi musuh berbuyutan dengan PKI itu yang harus dihabisi dan mungkin untung sebagai komandan tertinggi bilang Soeharto jangan diganggu gak usah lah tapi Naksudnya ya itu otaknya dianggap orang-orang yang bisa melawan Kemal Idris mereka dengan meriam tahun Periswa Oktober menghadap ke Istara minta DPR dibubarkan dan lain tapi akhirnya bubar disitu Naksudnya habis jatuh karirnya jadi dia ada di RSPAD karena Tommy kesiram air panas itu betul kemudian pertimbangan lain saya rasa Suparjo tahu siapa Soeharto karena Suparjo ini pangkowilhan di Kalimantan dia tahu manusia ini berpikirnya militer tidak berpikir politik jadi dia untung bekas anak buahnya bukan berarti Soeharto ini dibina balik oleh untung dengan melalui SAM tetapi dia tidak diperhitungkan oleh komunis untuk dihabiskan tapi yang harus dihabiskan itu para elit Angkatan Darat yang semuanya orang-orang terdidik punya kedudukan tinggi di dalam kepemimpinan General Yanni Lasius Bapa yang menjadi satu-satunya saksi mata G30 SPKI yang masih hidup pun berharap tidak ada perpecahan dan aksi pengkhianatan atau kudeta semacam PKI di negeri ini Lasius juga berpesan kepada generasi muda untuk bebas perdemokrasi namun tetap sesuai dengan moral dan adab bangsa Indonesia kalian ini belum lahir karena saya sendiri yang sekarang usia 85 tahun mau menjalan waktu itu saya 27 tahun tidak tahu memang dikasih EFN 45 pistol gagahan pakaian loreng pesan saya pada generasi muda mudah-mudahan peristiwa semacam ini pengkhianatan terhadap negara negara ini sudah mengalami cobaan-cobaan pereri permesta kita bertempur satu sama lain perang rakyat yang menderita PKI mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan saya yakin bahwa puluhan juta pengikutnya itu sudah tidak tahu di mana saya tidak tahu mereka masuk di mana saya tidak mau nuduh partai apa nampung siapa tapi kemana mereka yang diadeli itu hanya beberapa orang ditembak mati beberapa orang yang lainnya ada di mana tapi mereka tidak akan berani karena komunisme yang pusatnya di Rusia saja sudah bubar dengan dengan adanya kegiatan anti-komunis yang secara nasional jadi pesan saya pada generasi muda jangan boleh demokrasi jadi kalau demokrasi terpimpin mungkin benar juga karena kita demokrasiatnya tidak boleh kebablasan ngomong seenak perutnya kayak Rocky Gerung itu bukan lagi demokrasi itu sebagai seorang terdiri filosof semua memang salah semua Jokowi bikin kami berterima kasih bendungan-bendungan berapa banyak di Republik tol ini dan harus memimpikan Anyer sampai Bandung yang wujudkan Jokowi jadi orang ini terlepas daripada dia punya gerak-gerik yang kekurangan dia berbuat banyak jadi jangan sampai rakyat butuh pemimpin yang mengayomi mereka generasi muda jangan termakan dengan isu-isu yang bisa memecah belah bangsa ini lebih-lebih ideologi-ideologi asing yang masuk para mahasiswa boleh berdemo boleh hajar habis-habisan pemimpin karena pemimpin juga banyak korup jadi kalau bukan mahasiswa di-backup tentara negara ini mau jadi apa jadi terima kasih saya saksi hidup kosmas batu bara mari Muhammad mereka semua kalau ditembaki di depan istana larinya ke hankam ketemu Pak Gandhi saya dampingi kami ngobrol itu kapi kami itu kami Idrisya semua sudah dirada jadi saya pesan generasi yang sekarang ini cukup galak juga ya tetapi galaknya itu galak yang terbatas lah karena jangan sampai galak dan TKI itu saya kira tidak mungkin akan bakit lagi di Indonesia saya tidak bilang bahwa TKI gaya baru dalam bentuk baru tetapi demokrasi kita ini jangan kasih tiru ala barat dimana orang seenak yang bisa catimaki orang kita ini kan berpancasila maka camkana Pancasila itu bahwa ketuhanan yang mahasiswa berikan manusia keadilan dan sebagainya jadi generasi muda belajar sejarah pergi ke toko buku beli itu buku sejarah yang ditulis oleh Prof. Nugroh Gohono Tusanto Abismar Manda segala macam ini pesan saya kepada generasi muda pahit ngabi terjadi situasi dan bilang digali lubang-lubang untuk orang saya pun kebagian lubang di KPM Guntur itu betul-betul digali lubang dimasukkan orang yang tidak disenang jadi sekarang kalau tanggal 1 saya ke lubang buaya saya seorang diri nanti berdiri dengan cucunya anak cucunya parlamat revolusi Jokowi salami tadinya kami banyak orang satu persatu sudah dipanggil Tuhan mungkin tinggal saya dengan simpeng penjahitan tapi yang ada di lubang itu saya saksi hidup ngeri lubang sekecil gini tujuh orang dimasukkan kepala ke bawah ditembak lagi dari atas itulah kajinya PKI kita memasuki era dimana pemilu yang akan datang 24 ini pasti rame ada yang di belakang Prabowo ada yang Ganjar dan ada Anis dan sebagainya tentu tiga-tiganya ini mempunyai keunggulan sendiri Anis seorang apa namanya akademikus Amin Muhamin seorang politikus ya kan Prabowo orang baik aku takutin bahwa dia ada banyak dosanya dosanya macam-macam di timur-timur dimana-dimana itu sudah masa lalu tetapi selama Prabowo Menteri Pertahanan negara Indonesia sudah diperhitungkan di Asia Tenggara kita punya kapal selang kita punya pesawat terbang baru yang luar biasa dan dia orang pintar saya tidak ingin pilih siapa-siapa biarlah di kamar kita renungkan baik-baik carinya yang terbaik Ganjar adalah orang yang terbaik Prabowo orang yang terbaik Anis orang yang terbaik sekarang tinggal cawapresnya karena cawapres ini penting bukan hanya untuk merahup suara tetapi dia harus bisa membangku presiden dalam pemikiran-pemikiran dan punya wibawa untuk bangsa ini jangsa ini kalau terjadi sesuatu perang atau ribut suku bayangkan dirempang sekarang tanah orang mau diambil begitu saja demi kepentingan pembangunan nah itu ribut kan jadi kita harapkan pemilu ke depan kita doakan supaya berjalan dengan baik kita mendapatkan seorang pemimpin kita dukung negara ini bukan negara kecil tidak tahu berapa ratus juta negara besar dan pulau-pulau banyak saya kira itu yang dapat saya share untuk generasi muda terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati